Intro Dari kedua tim Dimana kita bisa saksikan Line up dari Persikabo 19-7-3 4-3-3 Jerry Roni Sugeng Munadi Sergi Musniakov Akan mengawal ini tengah dari tim Melaskan Pajajaran Untuk memberikan Aliran atau suplai bola Kepada Dimas Derajat Alex Rakic Dan juga Ciro Alves Ferreira Iya Dan kita akan Juga Dengan skor 1-0 Ingin diulang Dan pastinya kemenangan 1-0 Yang didapatkan Seperti yang sebelumnya juga Sempat tahun baru itu Bahwa PSS mengincar clean sheet pastinya Dan bagaimana cara mereka Lini belakang mereka Dan juga performa dari Keeper Miss Suara Saputra Yang bermain Begitu gemilang Bisa meredam trio Menakutkan Dari Persikabo Iya Jika PSS Reman Mendapatkan seorang Miss Suara Saputra Di bawah Miss Sargawang Kepercayaan diri Dari Mas Lok Evans Mungkin akan lebih Tinggi ya Jerry Kita tahu Miss Suara Ketika Segera dimulai Belaga kali ini Inilah dia Persikabo 19-73 Menghadapi PSS Sleman Dan Sebuah tekanan lagi PSS Sleman Harus berhati-hati Persikabo Jika tidak ingin Temu bola di menit awal Seperti yang terjadi Ketika menghadapi Bayangkara Dimana mereka Harus jumpa menit kedua Melalui Gol Dilesakan oleh Hans Samuyama Memang andalan Ketika mengekskub Bola-bola mati Masih gagal Sebuah upaya tekanan Body balance Luar biasa Dipatakan Kita lihat Sebuah upaya PSS Tusukan maut Dibayangi Wonder Lewis Terburu-buru Saya rasa Terlalu cepat Nambaknya seorang Wonder Lewis Ketika dia Mengontrol bola Mungkin Sekiranya kesimpangan Jadi dipaksakan Tembang aja Tembak aja Daripada gak sama sekali Kita lihat Sebuah serangan Rakisana Dan Roni Sugeng Roni Sugeng Telan saja Roni Sugeng Menginjar tiang jauh dari Miswar Beruntung Miswar Di perasal Aceh ini Sangat baik Roni Sugeng juga sangat berani Jerry Mendapatkan jasanya Yaitu Persebayang Surabaya Ada juga PSM Akasar Dan kali ini PSS Sleman Kita saksikan kembali Munyeng Diberikan PSS Dan Syuto gagal Upaya Dhani Masih bisa di block Labep Segakus Ball possession Benar-benar diperagakan Anak asli putu gede Dan tiba-tiba Irhamila di depan Irhamila Irhamila Terjatuh Irhamila Penalti Labep Ya sebuah manupur cantik Dari seorang Irhamila Bagaimana dia Lari Coming from behind Lakukan running with the ball Titik penalti Menjadi hadiah Aksi Apa yang dilakukan oleh seorang Irhamila Sangat baik ya nih Ya Sedikit disana Dan Yang menarik Labep Ya Bagaimana Bagaimana Bull possession dari PSS Umpan 1-2 Tikitaka Tiba-tiba Langsung Inilah dia Warner Lewis versus Seru Trisna Oh Ganggel Ganggel Labep Sebuah kendangan Yang melengseng Begini Nampaknya Melambung Atau Melebar Jadi Oh Sangat sayang Oh Apa yang dilakukannya Apa yang lokal Wander Lewis Dia memiliki Aduh Sebuah peluang kali ini kembali Untuk Wander Lewis Kali ini nyaris Membar kesalahan Yang selama lewati dari Van Island School Meiko Dan kita bisa melihat Jerry Bagaimana Wander Lewis Langsung mendapatkan Peluang-peluang berikutnya Nampak terbakar Nampak lebih termotivasi Membayar kesalahan Dan kita lihat Apakah PSS bisa terus menekan Persikabo Atau justru malah ada Goal Jari tekan to attack Persikabo Kembali serangan Oh Riki Manis Chuto Tipis aja Labib Sebuah peluang berikutnya Jerry Dari PSS Sleman Melalui sang winger kiri mereka Riki Saputro Sebuah tusukan Dan saya melihat Bagaimana para winger Dari PSS Sleman Sangat-sangat Mobile Jerry Sangat-sangat Licin Betul sekali Kita lihat Kembali tusukan Ira Mila Memberikan umpan Dan Dave Mastin Dave Mastin Dave Mastin Sabar saja Dave Mastin Putar-putar kotak penalti Oh Liukan Mautin Masih bisa memberikan umpan Wander Lewis Dan ada upaya Riki Riki Dan ditinju oleh Charles Trisna Masih dalam tekanan PSS Sleman Menyerang Umpan Oh Bisa dibaca Mas Yerandani Di sana Masih dalam tekanan Persikabung Ini kita lihat PSS terus-menerus Menyayat Kali Ramdani Ada penetrasi Lakukan Salih full crossing Dan Oh Sebuah peluang Kembali Nampaknya dari Cakmis Betul Jerry Dan kita bisa melihat Bagaimana Peluang Peluang berikutnya Datang Dari anak-anak PSS Sleman Ya tipis saja tadi Membentuk wista Nampaknya Clearance saja Jauh Dua bola Dari Aron Betul Ya dan itulah dia Hasil akhir Dari balok pertama Score kacama tanpa Gol 0-0 Ya dan juga Persikabung Sempat mengancam ya Namun Ada Arne Vance Dan juga Mario Mastak Yang begitu solid Di lini belakang Gak bisa mengagangkan Upaya dari Siro Alves Ya dan itulah dia Luit dari Gideon Untuk memulai Jalannya Babak Kedua Sikabo menghadapi PSS Sleman Dan lanjutan Liga 1 Di musim ini Kasih Rpajajaran Menara tendangan Mencari kawannya Mencari kawannya Lambungkan bola Dan sebuah peluang Kita lihat Kacuto Gagal Wonder Upaya diselamatkan Saja dan keluar Penguasaan bola Dimiliki oleh Jiro Alves Dan teman-teman Angkat langsung Dan semua peluang Di awal Babak kedua Hanya butuh waktu 2,5 menit Gol bisa tercipta Bagi Persikabung Melalui gol Dimas Derajat 1-0 Superbillion Sebuah peluang Dari versi kamu Langsung jadi Saya dikatakan Ini satu serangan Diambil oleh Jiro Alves Dan kawan-kawan Dan sebuah kerjasama Membuat Dimas Derajat Terlepas dari Jembatan Orsait Betul jadi Tidak Orsait Menaruh bola Di tiang jauh Atau tiang kedua Dari Biswar Naluri Membunuh Dimas Derajat Sudah memakan korban Barito Putra Bali United Borneo PSI Persi Raja Angkat langsung Lagi-lagi jadi Yes Sedangkan penjuru Nampaknya keempat Jadikan Luang Lebih manis Angkat langsung Masih bisa diupayakan Diamankan oleh Sang Keeper Tapi ada kol Gideon Upaya Langsung diberikan Tadi Dan ada Trok Di sana Ponder Luis Dan juga Saru Kris Nah Rakic Rakic Kembali untuk Birlu Walidain Birlu Walidain Masih upaya Untuk Rakic Rakic Tusuk ke depan Lolos dari offside Dan Sutul 2-0 Gol kembali Berhasil disarankan oleh Dimas Derajat Anak kandung Dari mantan Sreker Primavera Edisi pertama Mendiang Insulkan Pemutihkan kapasitasnya Kecintaannya pada Persikabo 2-0 2 Dimas Derajat 0 PSS Leman Sangat baik Dimas Derajat Memanfaatkan Luang dia Lagi-lagi jadi Terlepas dari Kebangan offside Sangat percaya diri Kita lihat Umpan dan Rakic Umpan seperti No look pass Mukanya dipalingin Memberikan Umpan Dan Benar-benar Begitu licin Sudah paham sekali Kemisri Di antara mereka Hanis Oh sayang patah di kaki Kim Jeffrey Masih Guntur 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 Ciro Oh Sangat keras Pendangan dari Ciro Sebuah peluang berikutnya Luang lain Dari Squad Persikabo Beruntung Biswar masih berada Di posisi yang tepat Untuk melakukan Ciro Kita bisa melihat Ciro Memang terlepas Dari Dibangan offside Posisi onside Maksudnya sangat ideal Untuk pendendang kaki Dikasih oleh seorang Ciro Alves Tampak ada serangan Jadi Nampaknya menjadi serangan Terakhir bagi PSS Leman Ya Kim Jeffrey Tusukan maut Wonder Louis Yuto Cheryl Trisna Masih terlalu Untuk ditaklukkan Habib Seorang Wonder Louis Dan hasil Sudah ditentukan Akhir dari laga ini Dimana Jika kamu berhasil Meraih 3 poin Atas PSS Leman Siro Alves Langsung tiduran Kecapean dia Betul Kerja keras dia Yes Ini skornya Dimas Derajat 2 PSS Leman 0 Sampai jumpa